Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Paul Tito Karnavian yang dikabarkan. Digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 31 Juli 2017 masih simpang siur. Belum ada informasi resmi dari pihak Istana Kepresidenan mengenai pertemuan yang membahasa perkara. Penyerangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan yang hingga saat ini belum terungkap. Koordinator kontras Yati Andriani mengatakan, Jika Jokowi dan Kapolri jadi bertemu, Pertemuan itu jangan hanya sebatas menjadi pertemuan formalitas semata. Pertemuan Kapolri dengan Presiden pada hari ini, Jika jadi, Jangan hanya sebatas menjadi pertemuan formalitas dan basa-basi. Ujar Yati koordinator kontras. Pertemuan juga jangan hanya sekedar menjadi cara bagi Presiden untuk menghindar dari tekanan publik yang sekian lama menanti perkembangan penyidikan kasus novel Baswedan. Atau sekedar menghindar dari pemberitaan media yang akhir-akhir ini kembali mengungkap kasus novel. Kata dia, Kesan bahwa pertemuan Jokowi dan Kapolri hanya basa-basi dan formalitas. Menurut Yati, Akan hilang pabila dalam pertemuan itu Presiden mengevaluasi kinerja Polri dalam upaya mengungkap Perkara penyerangan novel Baswedan. Presiden, Lanjut Yati, Juga harus memastikan kepada publik bahwa memang benar-benar tidak ada upaya penghalangan kepada Polri untuk mengungkap kasus tersebut. Presiden harus mengevaluasi kinerja Polri dalam kasus ini. Memastikan tidak ada upaya penghalangan pengungkapan dan pengaburan bukti dalam kasus ini. Dan Presiden diharapkan memutuskan membentuk tim gabungan pencari fakta, Ujar Yati. Pertemuan Jokowi dan Kapolri diungkap oleh Jokowi sendiri pada minggu tanggal 30 Juli tahun 2017 kemarin. Presiden Jokowi mengatakan, Dirinya telah meminta Tito untuk menjelaskan kasus novel. Kemarin sudah saya sampaikan ke Kapolri. Besok mau menghadap, Kata Jokowi kepada wartawan di Setubabakan, Jakarta. Jokowi sebelumnya juga menyatakan bahwa dirinya akan meminta masukan dari Tito terkait kasus novel. Lebih dari 100 hari sejak novel diserang di dekat kediamannya. Pelaku penyerangan tersebut sampai hari ini masih misteri. Sementara itu, Di berbagai media, Novel mengungkap satu persatu fakta baru yang ia ketahui di balik penyerangan terhadap dirinya. Novel dan sejumlah aktivis juga mendorong pembentukan tim gabungan pencari fakta untuk menuntaskan. Kasus tersebut, semoga berhasil.